Hai bakalan Domba Merino sedang makan sore pakai kulit kacang hijau ini lahap makanya lahap ini usia lima enam bulan sudah terbiasa dengan pola pakan beragam kalau di farm kami pola pakan kering seperti ini limbah pertanian ataupun fermentasi limbah pertanian juga bisa silase limbah pertanian juga bisa pakan pabrikan konsentrat juga bisa Hai yang paling bisa banget itu pakan hijauan tapi karena kondisi kemarau akhirnya hijauannya belum begitu banyak kita siasati kita berikan pakan kering limbah pertanian kulit kacang hijau Hai ini cara untuk membiasakan supaya mereka doyan makan awalnya kita campur dengan rumput hijauan karena awalnya ini Domba-Domba Merino ini memang hanya kenal satu jenis pakan yaitu pakan hijauan nah supaya mau dengan metode jenis pakan lain pakan hijauannya kita campur kita campur dulu Hai kulit kacang hijau ini juga kita campur dengan hijauan untuk akan fermentasi ataupun silase juga polanya sama kita campur dulu sampai mereka kenal dan akhirnya mau dan nggak pilih-pilih nggak pilih-pilih metode pola pakan ini hanya pemanfaatan limbah pertanian saja semakin kita bisa menggunakan kekayaan alam limbah-limbah pertanian maka biaya perawatan ternaknya semakin ringan ini siap dijual jual Hai bagi yang berminat nanti bisa kontak kami di deskripsi video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih